Pemirsa DPD Real Estate Indonesia atau Ray Bali mencatat penjualan villa di Bali mengalami peningkatan. Situasi ini tentu menjadi peluang bagi para pelaku usaha properti mengingat kunjungan wisatawan ke Bali tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Ketua DPD Ray Bali IGD Suardite menjelaskan angka penjualan villa meningkat setelah pandemi COVID-19 meredah. Pihaknya menyebutkan bahwa Pulau Bali sangat unik. Selain sebagai destinasi pariwisata, Pulau Dewata juga sebagai tempat berinvestasi di dunia properti. Villa lebih dikenal di Bali sementara daerah lain tidak begitu mengenal villa. Villa kebanyakan dihuni dan dimiliki oleh orang luar Bali. Pasca COVID-19 tren penjualan rumah komersial mengalami penurunan sementara penjualan villa mengalami peningkatan. Suardite menilai banyaknya villa baru yang dijual berbeda dengan maraknya penjualan hotel di Pulau Dewata. Hotel-hotel diobral lantaran kesulitan akibat pandemi, sementara penjualan villa justru didorong dengan motif mencari keuntungan. Saya lihat situasi setelah COVID-19 ini di mana tren penjualan rumah residensial dalam hal ini baik yang komersil, segala macam mengalami penurunan. Villa ini saya lihat unik. Memang villa-villa yang baru dijual oleh teman-teman pengembang, baik anggota RE maupun di luar anggota RE, saya lihat mengalami tren peningkatan penjualan. Kalau 2020 oke lah memang semua tren menurunkan, dan mereka munculnya dari 2021 sampai sekarang. Dilihat dari indikasinya memang banyak di media sosial, marketing-marketing agent, segala macam itu, villa-villa baru dipasarkan dan itu saya lihat banyak yang laku. Yang menambahkan secara umum, prospek bisnis penjualan villa di Bali sangat bagus, namun para pengusaha properti juga harus menguasai bidangnya masing-masing. Jika sudah terbiasa di bidang properti jenis villa, prospek bisa saja sangat menjanjikan. Namun berbanding terbalik jika belum terbiasa, maka dikhawatirkan hasilnya tidak akan maksimal. Andika Bali TV